Intro Halo apa kabar Sobatangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari Studio BNPB, inilah program Kila Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana, Let Jantani Suharyanto, membuka kegiatan Asia di System Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO dan Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta International Expo Kemayoran pada Rabu 11 September 2024. Kepala BNPB, Let Jantani Suharyanto, menyampaikan acara ini merupakan panggung berbagi inovasi, teknologi, dan solusi di bidang kebencanaan. Penyelenggaraan dua kegiatan ini menandai komitmen bersama terhadap resiliensi berkelanjutan dan penguatan strategi pengurangan risiko bencana. ADEXCO 2024 ini merupakan penyelenggaraan pameran dengan tema Advancing Sustainable Resilience dengan menghadirkan pengalaman kepemimpinan, ekspertise, serta produk inovasi, dan teknologi dalam penanggulan bencana dari pemerintah, lembaga donor, dunia usaha, dan mitra lain. Sedangkan GFSR merupakan forum untuk membahas berbagai topik mengenai resiliensi berkelanjutan. Acara ini menghadirkan para narasumber dengan pembahasan berbagai sudut pandang, khususnya inovasi, teknologi, dan industrialisasi kebencanaan. Acara pembukaan ADEXCO ketiga dan GFSR kedua ini dihadiri daring dan luring tamu undangan dari Republik Fiji, Singapore Civil Defense Force, Kantor Regional Asia Pasifik PBB untuk pengurangan risiko bencana, Kementerian Perindustrian, Sekretariat ASEAN, Lembaga Internasional, dan Dunia Usaha. BNPB berpartisipasi dalam pameran Asia di Seasonal Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO 2024 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta dari 11 hingga 14 September 2024. Pada gelar pameran tahun ini, ADEXCO mengusung tema Advancing Resilience Sustainability yang bertujuan untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya penanggulan bencana yang berkelanjutan. Ketugas juga memberikan informasi mengenai trauma healing penyediaan logistik dan peralatan untuk bencana, serta pemadaman karhutlah menggunakan helikopter waterbombing. BNPB berharap melalui pameran ini, para pengunjung dapat memperoleh wawasan mendalam tentang berbagai inovasi dan strategi dalam penanggulangan bencana. Pameran ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran global mengenai pentingnya kolaborasi dan teknologi dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Pameran ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran global mengenai pentingnya kolaborasi dan teknologi dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdik Club BNPB menggelar Uji Kompetensi bagi Pegawai Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta pada 17 hingga 20 September 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Penanggulangan Bencana dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Sebanyak 89 pegawai BPBD DKI Jakarta mengikuti gelombang pertama dari uji kompetensi ini. Sedangkan 178 peserta lainnya dijadwalkan mengikuti gelombang berikutnya. Pada sambutan pembukaan uji kompetensi, Kepala Pusdik Club sekaligus Ketua LSPPB Karyawan mengatakan keberhasilan upaya penanggulan bencana di Indonesia sangat bergantung pada SDM yang terlatih dan kompeten. Sertifikasi sesuai SKKNI ini penting untuk memastikan bahwa setiap pegawai BPBD memiliki standar keahlian yang diakui. Acara yang dilaksanakan di INA DRTG Sentul Jawa Barat ini didukung oleh asesor berpengalaman dari berbagai organisasi yang mencerninkan kolaborasi Pentahelix dalam penanggulan bencana. Melalui program ini diharapkan SDM BPBD DKI Jakarta dapat meningkatkan keterampilan individu, kinerja kelembagaan, dan ketangguhan dalam menghadapi bencana di masa mendatang. BNPB melalui Direkturat Sistem Penanggulan Bencana menggelar kegiatan Serikani Tangguh Bencana dalam rangka Hud Dharma Wanita Persatuan BNPB ke-11 pada Selasa 17 September 2024. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati dalam sambutannya menyampaikan pentingnya berbagi pengalaman terkait kebencanaan. Ia menekankan bahwa literasi kebencanaan bagi perempuan merupakan punggak penting dalam keluarga dan pendidikan. Ketua DWP BNPB, Feni Rustian, menekankan pentingnya antisipasi terhadap bencana. Menurutnya, istri dari pegawai BNPB perlu memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengantisipasi bencana, termasuk isu-isu terkait megatrust, karena pengetahuan menjadi bekal untuk terwujudnya keluarga tangguh bencana. Pada kegiatan ini disampaikan 13 hal penting yang harus diketahui terkait kesiapsiagaan keluarga. Di antaranya, mengenali ancaman bencana, mengetahui cara melindungi diri, mengenali bagian dalam rumah yang aman, menghindari area rumah yang tidak aman, mengetahui jalur evakuasi, mengetahui titik kumpul di luar rumah, menyiapkan perlengkapan standar untuk keadaan darurat, mencatat nomor telepon setiap anggota keluarga, mencatat nomor telepon penting terkait aktivitas keluarga, mempraktikkan rencana kesiapsiagaan, dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan sesuai kondisi. Kegiatan ini didukung oleh Jakarta Rescue dan diikuti oleh pengurus serta anggota DWP BNPB dan diharapkan dapat memberikan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana serta membekali DWP BNPB agar selalu siap-siaga dalam menghadapi bencana. Bermawanita Persatuan atau DWP BNPB menggelar peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-11 pada Rabu 18 September 2024. Peringatan Hari Ulang Tahun DWP BNPB yang ke-11 tahun ini mengangkat tema Peran Strategis Perempuan Cerdas Menuju Keluarga Tangguh Bencana. Tema ini diangkat dengan harapan DWP dapat menjadi serikandi tangguh bencana. DWP menjadi agen perubahan dalam hal edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Peran DWP sebagai ibu, istri, dan pemimpin di komunitas perempuan dapat membangun budaya kesiapsiagaan bencana yang kuat dalam keluarga dan masyarakat. Acara peringatan kut DWP kali ini dihadiri oleh Kepala BNPB, Let Janteni Suharyanto, Ketua DWP BNPB, Uke Suharyanto, Jajaran Pemimpin Tinggi BNPB, Jajaran Pengurus DWP BNPB, serta dihadiri pula oleh Ibu Sofia Monardo. Kepala BNPB, Let Janteni Suharyanto, melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa Magnitudo 4,9 di Kabupaten Garut pada Kami 19 September 2024. Agenda kunjungan kerja Suharyanto di Kabupaten Garut antara lain memimpin terapat koordinasi penanganan darurat gempa Kabupaten Garut, serta meninjau wilayah terdampak dan pos pengungsian warga. Pada rapat koordinasi, Suharyanto menekankan pemulihan pasca gempa dapat berlangsung cepat dengan ketersediaan data yang akurat dan tervalidasi. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mulai dilakukan meskipun masih di masa tanggap darurat. Di akhir akor, Kepala BNPB menyerahkan secara simbolis dukungan operasional posko berupa dana siap pakai sebesar 250 juta rupiah dan bantuan pangan serta non-pangan. Bantuan ini diterima langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudi. Usai memimpin rektor, agenda kerja Suharyanto dilanjutkan dengan meninjau pos pengungsian. Dalam kesempatan dialog bersama warga terdampak gempa, Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB menyiapkan skema bantuan dana tunggu hunian atau DTH kepada keluarga terdampak sehingga warga dapat mencari tempat tinggal sementara. DTH yang akan diberikan sebesar 500 ribu rupiah per keluarga selama 6 bulan. Turut hadir pada rombongan BNPB Deputi Bidang Penanganan Darurat Mejen TNI Lukmansyah dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah. BNPB gelaran For Resilient 5K di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 21 September 2024. Kegiatan ini merupakan side event dari Lomba Kreativitas Kemencanaan Tanggul Awards 2024 yang puncak acaranya digelar di hari yang sama. Lebih dari 750 pelari yang datang dari berbagai daerah dan profesi ikut memeriahkan event ini. Para pelari memperebutkan podium jaras 1, 2, dan 3 kategori pria dan wanita dengan hadiah jutaan rupiah. Kepala BNPB Lerjian TNI, Suharyanto Turut mengikuti ajang ini bersama jajaran di lingkungan BNPB. Run For Resilient 5K selain untuk menjaga kebugaran juga dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana di mana lari merupakan bagian penting saat melakukan evakuasi mandiri. BNPB mengumumkan para pemenang kompetisi kreativitas di bidang kebencanaan pada malam puncak penganugerahan Tanggul Awards 2024 di Jakarta pada Sabtu 21 September 2024. Malam Puncak Tanggul Awards 2024 adalah puncak dari berbagai kegiatan lomba yang telah berlangsung sejak Maret 2024. Mengusung tema kreativitas anak negeri menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, kompetisi ini mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi melalui karya kreatif bidang kebencanaan. Acara ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan literasi dan sosialisasi pembangunan resiliensi masyarakat. Tercatat sebanyak 1.677 karya berkompetisi di Ajang Tanggul Awards 2024 yang terdiri dari 385 foto single, 257 foto cerita, 202 video pendek, 267 poster, dan 206 karya jingle. Malam penganugerahan Tanggul Awards 2024 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir, FND, tamu undangan lain dari lintas kementerian dan lembaga serta masyarakat umum. Selain pengumuman pemenang pada kategori lomba, BNPB juga memberikan penganugerahan kepada insan dan komunitas inspiratif bidang kebencanaan. BNPB memberikan penghargaan toko inspiratif bidang kebencanaan kepada Boitri Haryanto, sosok kuarta foto lepas ini berkontribusi dalam menghadirkan karya fotografik kebencanaan serta dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca erupsi 2010. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanggulan bencana kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan atau karhutlah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa 23 September 2024. Rakor ini diadakan menyusul bencana kekeringan yang terjadi di NTB pada musim kemarau ini. Terdapat 10 kabupaten dan kota di NTB yang mengalami dampak kekeringan. Bencana ini juga mengakibatkan lebih dari 500 ribu orang mengalami krisis air bersih. Pada rakor tersebut, Kepala BNPB menyampaikan pemerintah telah menyiapkan 3 langkah upaya penanggulan bencana dan memastikan kebutuhan air bagi masyarakat dapat terpenuhi. Ketiga upaya tersebut diantaranya mendorong secara langsung distribusi air bersih menggunakan mobil tangki air, membuat sumur bor dalam hingga melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Selain memberikan arahan upaya penanggulangan, Kepala BNPB pada kesempatan yang sama juga menyerahkan secara simbolis bantuan dukungan operasional penanganan darurat kepada pemerintah daerah setempat dengan total nilai 2,3 miliar rupiah. Selain itu diserahkan juga bantuan dukungan logistik dan peralatan seperti pompa dorong, selang pemadam kebakaran, tenda pengungsi, light tower, dan pompa alcon. BNPB memfasilitasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan geladi ruang atau TTX jelang kompetisi balap internasional MotoGP pada 27 hingga 29 September 2024 di sirkuit Mandalika. TTX atau Tabletop Exercise di Kota Mataram NTB ini diadakan pada Selasa 24 September 2024 guna memperkuat persiapan para pemangku kepentingan khususnya dalam mengantisipasi bahaya geologi. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami di Pulau Lombok, khususnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pelaksanaan TTX ini bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya informasi terkait kebencanaan dan komunikasi terpadu dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 yang dihadiri kurang lebih 70 ribu penonton. Agenda TTX ini juga menjadi sarana untuk memperjelas serta menyepakati mekanisme dan prosedur evakuasi, termasuk lokasi atau tempat evakuasi sementara untuk seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas. Melalui simulasi berbasis diskusi, TTX membantu mengidentifikasi kelemahan dalam rencana kontingensi, prosedur operasional standar, serta rantai komando dalam situasi darurat. BNPB menerima kunjungan belajar mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN pada Rabu 25 September 2024. Kunjungan belajar ini diikuti sebanyak 30 mahasiswa program manajemen bencana Prodi S2 Fakultas Keamanan Nasional. Kunjungan belajar ke BNPB ini merupakan program kampus UNHAN dalam mata kuliah pengantar multi ancaman dan manajemen bencana. Pada kesempatan ini, para mahasiswa berkesempatan untuk mengunjungi dan berdiskusi bersama di unit Pusat Pengendalian Operasi atau Pusda Ops, serta Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Pusda Timkom. Diskusi interaktif mewarnai kunjungan belajar kali ini. Sahabat tangguh, demikian gate pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kila Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Fika Nalura undur diri. Sampai jumpa di Kila Sepekan berikutnya. Salam tangguh! Terima kasih telah menonton!